Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan kita satu materi ini tentunya akan kita bahas secara mendalam. Kalau tadi kita sudah memberikan bagaimana materi-materi tentang menulis surat dinas itu seperti apa. Dan saatnya ini sekarang teman-teman akan berlatih latihan soalnya begitu Bu Yeti ya. Kita akan langsung masuk kepada latihan soal. Silahkan Bu Yeti. Kita lihat soal yang pertama ini Kak Atif. Itu untuk soal yang pertama tentang penulisan alamat surat yang tepat ini. Penulisan alamat surat yang tepat adalah yang mana? Apakah A. Kepada Bapak Dr. Andes Haji Mahmud MPD. Ataukah yang B ini YTH Bapak Dr. Andes Haji Mahmud MPD Kepala SMP Taruna Jaya di tempat. Ataukah C. YTH Bapak Dr. Andes Haji Mahmud MPD. Nah kita perlu ketahui bahwa tadi kata kepada itu kita tidak perlukan. Kemudian kata yang kedua kemudian kata Bapak di sini dengan DRS itu adalah ini merupakan kata sapaan. Tidak boleh berdampingan dengan gelar. Karena di sini tidak menyapa Dr. Andesnya. Kemudian JTH Bapak Dr. Andes titik. Bapak di sini adalah kata sapaan. Nah Dr. Andes di sini adalah Dr. Andes untuk menyapa dari Bapak. Maka tidak diperkenankan. Nah begitu pula yang C. Bapak Dr. Andes. Nah tidak diperkenankan. Nah ini sapaan ini gelar. Nah kemudian yang paling tepat adalah yang D. Yang terhormat Bapak Mahmud Kepala SMP Taruna Jaya di tempat. Oleh karena itu jawabannya tentu saja yang D. Nah tapi mungkin Bu, ini mungkin meminta sarannya juga dari Ibu Eti. Sebaiknya kita kalau menulis itu memang dengan menuliskan gelarnya. Atau memang lebih baik menyebutkan namanya saja Bapak seperti itu begitu. Ya kalau menuliskan itu, menuliskan gelar itu biasanya langsung saja. Gelarnya atau misalnya tanpa memakai kata sapaan. Artinya kalau kita misalkan kepada sebuah instansi, apakah memang sebaiknya menuliskan hanya Bapak, misalkan Bapak Atir begitu. Atau menuliskan gelarnya begitu. Menuliskan gelar, boleh menuliskan gelarnya. Lebih baik menuliskan gelarnya begitu ya. Tetapi biasanya kalau gelar itu kadang kan ada seseorang itu berubah. Sehingga ada perubahan-perubahan. Nah takutnya gelar tersebut ada penambahan atau ada pengurangan. Sehingga kita tidak tahu. Oleh karena itu lebih baik kita tidak usah menuliskan gelar. Tapi langsung saja kita tuliskan Bapak siapa. Dan jabatannya. Misalnya Bapak Atir, kepala bagian personalia PT Angin Mamiri. Ya baik. Jadi itu artinya sudah cukup jelas tentu ya Bu ya. Untuk teman-teman juga ya. Baik, latihan soal kita nomor satu. Sudah kita langsung masuk kepada latihan soal dua Bu. Kita lihat soal yang kedua ya. Dalam rangka memperingati hari Kartini, kita lihat SMP Karisma ya ini ya. Kita lihat SMP Karisma akan mengadakan karya wisata pada hari Sabtu. Pertanyaannya bagian yang tepat untuk mengisi nomor tersebut adalah yang mana? Apakah yang terhormat kepala SMP YTH, Bapak Kepala SMP Intan Mandiri, Jalan Margunda 2, A. A, ataukah yang B, C, ataukah D. Nah disini sudah ada C. Mengapa C? Itu kita jawab saya sekarang ya. Mengapa bukan A? Tadi sudah ada jelas Bapak ya. Mengapa bukan B? Ini salah. Ada tanda titik dua. Kemudian ada tanda baca titik. Kemudian yang D jelas salah sekali. YTH-nya memakai huruf kapital semua. Begitu pula jalan disingkat. Seperti ini dengan memakai huruf kapital semua. Memakai tanda baca koma. Nah disini yang salah juga selain Bapak Kepala ini juga tanda koma yang ada disini. Ini salah. Begitu pula yang B itu juga kurang tepat. Ada tanda titik disini. Selain itu juga ada tanda titik dua. Nah itu yang membedakan sehingga mengapa ini salah. Itu seperti itu. Ya baik. Sudah cukup jelas tadi latihan soal yang kedua sudah kita lihat seperti apa teman-teman. Dan mudah-mudahan sudah terbuka dan semakin mengetahui teman-teman untuk bagaimana menulis surat dinas itu ya. Sekali lagi kita tunggu partisipasinya melalui telepon atau juga SMS atau bisa melalui Facebook di Televisi Edukasi. Karena berhubung kita masih membahas tentang latihan soalnya. Kita undang sekali lagi pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua ya. Baik. Kita akan langsung masuk pada latihan soal berikutnya di Bu ya. Latihan soal berikutnya yang masih berhubungan dengan materi kita surat dinas itu sendiri. Silahkan Bu. Kalimat yang tepat kita lihat ya kalimat yang tepat untuk mengisi tadi. Itu yang mana tentang apa kita lihat kami mengajukan permohonan untuk menggunakan aula. Ataukah yang mana ataukah yang B. Sudilah kiranya. Nah disini. Sudilah kiranya Bapak membuka. Karena disini adalah tadi surat undangan. Surat undangan ya. Surat undangan. Maka tentu saja pada penutup, pada pembuka surat. Tentu saja disini pada isinya itu adalah mengundang. Maksudnya adalah mengundang Bapak untuk hadir dalam pembentukan kepanitiaan. Tadi intinya suratnya adalah perihalnya tentang undangan. Kemudian untuk apa disini? Untuk mengundang kehadirannya dalam pembentukan panitia yang akan kami laksanakan pada. Tentu saja ini untuk isi suratnya akan panjang lagi. Ini adalah untuk mengantarkan kepada isi surat. Nah seperti itu ke akhir. Ya baik. Sudah cukup jelas ya tentunya ya. Biar lebih memahami lagi tentunya kita akan masuk pada latihan soal berikutnya. Tapi sebelum kita membahas, kita akan bacakan SMS terlebih dahulu. Karena sudah ada yang masuk juga. Kita sahabat terlebih dahulu teman kita yang sudah masuk di 021 9838 sekian-sekian. Menanyakan katanya apa saja sebetulnya penutup dari surat dinas. Isi penutup maksudnya. Isi penutup. Nah tadi isi penutup surat dinas itu apa saja. Bisa juga contoh disini. Nah kita lihat ada contoh ya. Bisa juga isinya berupa permohonan bantuan meminjam barang. Nah isinya penutupnya seperti apa? Bisa kita lihat. Adik-adik nanti bisa memilih. Apakah yang A atas perhatian dan bantuannya diucapkan terima kasih. Ataukah B atas perhatian dan bantuan Bapak kami mengucapkan terima kasih. Ataukah yang C atas perhatian dan izin Bapak kami ucapkan terima kasih banyak-banyak. Ataukah yang D atas perhatian dan bantuan Bapak kami mengucapkan banyak terima kasih. Nah disini ada kata-kata ya. Ini terlalu berlebihan. Bahasanya tidak efektif. Nah apakah yang D atas perhatian dan bantuan Bapak kami mengucapkan banyak terima kasih. Nah ini tidak usah memakai kata banyak. Sehingga yang paling tepat adalah yang B. Pertanyaan tadi dari teman kita yang sudah mengirimkan lewat SMS juga sekaligus tentunya itu tadi latihan soal ya Bu ya. Yang menjawab bagaimana isi dari penutup surat dinas itu ya. Dan selanjutnya kita akan membacakan SMS lagi yang sudah masuk Bu Ety. Terima kasih teman kita di 0857823 sekian-sekian. Menanyakan apa fungsi dari kepala surat dan apa saja isinya sebetulnya. Fungsi dari kepala surat adalah untuk menandakan nama instansi atau lembaga yang menulis surat tersebut. Nah itu fungsinya itu adalah untuk memperjelas oh ini dari instansi mana. Kemudian apa saja isinya. Isinya tentu saja kalau kita lihat tadi isinya kita ada nama dari instansi tersebut. Misalnya namanya Karang Taruna RW 020. Itu merupakan nama instansi. Kemudian kalau diperlukan di sebelah kiri ada logonya. Kalau memang ada logo. Nah kalau memang tidak ya nama instansinya setelah itu disertai dengan alamat. Misalnya sekretariat. Karena itu merupakan Karang Taruna itu merupakan suatu kelompok organisasi bisa alamatnya misalnya jalan apa. Nah seperti itu. Misalnya jalan kelengkeng nomor 5 RT sekian RW sekian. Perumahan apa? Perumahan Margamul ya. Jakarta Selatan. Misalnya seperti itu. Dan tanpa memakai tanda baca titik atau koma. Baik. Ya sudah cukup jelas tentu ya tadi bagaimana fungsi dari kepala surat dan isinya seperti apa. Nah selanjutnya kita akan bacakan SMS kembali Bu yang sudah masuk di line kita di 0852-8386-8667. Terima kasih untuk teman kita di 082-1882 sekian-sekian. Ini menanyakan mana yang benar hari Jumat atau Jumat. Ini Jumatnya yang kedua itu pakai tanda baca di atas begitu ya Bu ya. Nah silahkan langsung jawab. Ini mungkin berhubungan dengan penulisan tanggal mungkin Bu biasanya. Karena ini penulisan tentang bukan tanggal ya. Ini cenderung sebagai penulisan tentang hari waktu. Waktu untuk undangan misalnya ya. Jumat penulisan di dalam bahasa Indonesia itu J-U-M-A-T ya. Tanpa memakai Jumat. Kalau di dalam bahasa Arab A-nya itu berasal dari AIN ya. AIN jadi seolah-olah kalau di dalam bahasa Indonesia itu ada apostrofnya. Apostrofnya. Apostrof itu tanda koma yang di atas. Di atas betul. Itu disebut apostrof baru A dan T. Nah oleh karena itu karena bahasa Indonesia yang sudah yang Jumat itu walaupun berasal dari bahasa Arab. Yang kemudian sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia. Itu penulisannya jadi ada perubahan sedikit. Menurut ejaan bahasa Indonesia. Karena kita tidak ada tanda baca apostrof di bawah atau tanda koma di atas tadi kita tidak ada. Maka kita memakai Jumat tanpa menggunakan tanda koma di atas atau biasa sebut dengan apostrof tadi. Iya. Baik. Itu tadi ya tentunya. Mungkin keduanya secara penulisan betul ya. Tapi untuk penggunaan dalam bahasa Indonesia kata Jumat yang biasa itu lebih tepat tentunya penggunaannya. Baik. Selanjutnya kita akan masuk kepada latihan soal berikutnya. Ini satu soal yang... Satu lagi soal tentang isi dari surat. Kita lihat. Dalam rangka memperingati hari Kartini kami akan mengadakan lomba pakaian nasional. Sehubungan dengan itu sudilah kiranya Bapak mengizinkan kami untuk menggunakan ruang aula di sekolah yang Bapak pimpin. Ini adalah surat permohonan ya. Ini mengapa permohonan? Karena di sini adalah surat untuk menggunakan ruang aula. Karena menggunakan ruang aula maka apakah A permohonan izin, B permohonan maaf, C undangan, atau D pemberitahuan. Maka di sini suratnya adalah surat permohonan izin untuk menggunakan aula. Ada kata-kata di sini. Mengizinkan. Mengizinkan untuk menggunakan aula. Sehingga jawaban untuk surat ini adalah permohonan izin. Ini jawabannya ya. Yang A ya berarti ya Bu ya. Seperti itu. Baik. Nah sudah cukup jelas tentunya bagaimana tadi pembahasan satu demi persatu dari materi dan juga latihan-latihan soal. Berikutnya juga pertanyaan-pertanyaan yang sudah dijawab oleh Ibu Eti. Seperti janji ke Atir, sebelum kita berpamitan, kita akan masuk kepada kuis si kuadran. Cerdik, cepat, cermat, dan ceria. Di sana sudah ada Kak Vita yang bersiap-siap untuk membawakan soal kita hari ini. Halo Kak Vita. Halo Kak Vita. Apa kabarnya Kak Vita? Baik dong Kak Vita sendiri gimana nih Kak Vita? Alhamdulillah sehat tentunya. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat kita. Iya. Kak Vita sudah siap dengan soalnya? Siap dong Kak Vita. Iya, kalau diberikan soalnya gak usah susah-susah yang gampang-gampang aja ya. Oke deh. Silahkan Kak Vita. Oke saatnya kuis si kuadran. Halo ketemu lagi nih sama Kak Vita di kuis si kuadran. Cerdik, cepat, cermat, dan ceria. Nah untuk adik-adik pastinya sudah siap dong ya buat jawab pertanyaan dari Kak Vita. Oke langsung aja telepon di 0800-140-3046. Dan lupa passwordnya nih. Cerdik, cepat, cermat, dan ceria. Oke deh Kakak langsung bacain ya kuisnya. Surat yang ditulis lembaga formal dan non-formal kepada lembaga lain untuk tujuan tertentu disebut A, surat binas, atau B, surat pribadi. Ayo jawabannya apa A atau B. Sekali lagi ya. Surat yang ditulis lembaga formal dan non-formal kepada lembaga lain untuk tujuan tertentu disebut A, surat binas, atau B, surat pribadi. Oke buat adik-adik ada yang nelpon? Lumayan loh ntar dapat hadiah menarik dari TVE nih. Ayo ada yang telpon? A atau B nih. Oh sudah ada penelpon. Oke kita angkat ya. Halo. Halo. Iya dengan siapa di mana? Dengan Herdin di Tangsel. Oke pasportnya? Cerdik, cepat, cermat, ceria. Oke ya jawabannya Herdin apa nih? A atau B? Yang A. Yakin yang A? Yakin. Gak mau yang B nih? Yang A. Oke selamat ya Herdin jawaban kamu benar. Tapi jangan tutup teleponnya karena tim aku akan ngubungin kamu. Oke sampai jumpa kita kembali ke Kak Atir. Baik selamat untuk Herdin yang ada di Tanggerang. Karena tentunya kita dari awal hingga akhir sudah membahas tentang surat dinas. Saya yakin jawabannya harusnya betul nih. Dan memang betul nih. Dan memang betul begitu. Baik. Saya tadi mau menyimak dengan baik tadi. Betul sekali B. Yati. Karena kita sudah masuk di akhir acara dari istirahat interaktif ini. Saatnya sekarang B. Yati memberikan sedikit kesimpulan ya Bu. Untuk apa yang kita bahas. Baik. Adik-adik ketika adik-adik nanti menemukan soal dalam bentuk surat. Adik-adik ada perhatikan betul apa isinya. Kemudian bagaimana cara menjawabnya. Juga perhatikan betul isinya tentang apa. Bagaimana penulisannya. Nah itu adik-adik harus mencermati dengan sebaik-baiknya ini. Karena kunci di dalam menjawab pelajaran bahasa Indonesia itu adik-adik harus banyak membaca. Ya. Baik. Itu tadi kunci terakhir yang harus diperhatikan. Harus banyak membaca dan memang harus teliti ya. Dalam memahami bagaimana matahari surat dinas ini. Baik. Terima kasih. Terima kasih maksud saya Bu Eti Kuswandari ini dari SMP Negeri 11 Depok. Dan terima kasih untuk teman-teman yang lain. Yang sudah menyaksikan kita dari awal hingga akhir acara. Tapi Kak Atir mohon maaf apabila ada teman-teman yang sudah memberikan pertanyaan. Melalui telepon, SMS atau Facebook yang belum bisa terjawab. Mudah-mudahan dalam siaran interaktif selanjutnya. Kita akan kasih berikan kesempatannya untuk teman-teman semua. Untuk itu saya Atir Ahmad. Beserta kerabat yang bertugas mengucapkan terima kasih. Pemit undur. Wassalamualaikum. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih. 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 Terima kasih.